Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kuliah Kecerdasan Buatan dan Data Science. Saya Muhtar Ali Setia Yudono dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar-dasar dari Kecerdasan Buatan dan Data Science. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut profil singkat saya. Saya lulusan dari Teknik Elektro Universitas Sultan Agang Tirta Yasa dan lulus di tahun 2017. Kemudian saya melanjutkan program studi Teknik Elektro di Universitas Diponogoro dan lulus di tahun 2021. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam terkait mempelajari terkait kecerdasan buatan dan aplikasi-aplikasinya bisa dilihat di website saya dan channel Youtube saya. Apa saja yang akan kita pelajari pada kuliah Kecerdasan Buatan dan Data Science? Oke, pertama kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dari Kecerdasan Buatan. Kemudian kita akan mempelajari konsep dari Anpis yang merupakan bagian dari Kecerdasan Buatan. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep dari Machine Learning yang merupakan bagian dari Kecerdasan Buatan. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep dari Computer Vision. Kita juga akan membahas terkait Internet of Things dan Artificial Intelligence. Kemudian kita juga akan membahas tentang konsep dari Data Science, konsep dari Database, konsep dari Data Mining, dan yang terakhir kita akan mempelajari Time Series Analysis. Untuk referensi yang digunakan pada kuliah Kecerdasan Buatan dan Data Science, ada beberapa buku yang saya rekomendasikan, namun ini tidak membatasi teman-teman mahasiswa untuk mencari jurnal atau buku lain terkait Kecerdasan Buatan beserta hal-hal yang terkait di dalamnya seperti Machine Learning, Computer Vision, dan sebagainya. Oke berikut kontrak bobot penilaian pada kuliah Kecerdasan Buatan dan Data Science Untuk persentase dari kehadiran dan sikap sebesar 10%, UIS 10%, diskusi 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada perkuliahan semester ini, kita akan melakukan perkuliahan dengan tiga metode, yaitu Live Session, kemudian E-Learning, dan On-Site. Untuk jadwalnya, silakan dicatat. Untuk teknis di lapangannya, bagaimana On-Site dan sebagainya, mungkin sudah dijelaskan, jadi saya tidak perlu menjelaskannya secara terperinci lagi. Silakan dicatat teman-teman untuk pertemuan jadwalnya, kapan harus melakukan Live Session dan On-Site, kemudian kapan juga harus ke-learning, dan untuk PowerPoint, tugas, dan sebagainya, tetap akan saya upload di AdLink untuk setiap pertemuannya. Nah, masuk ke dalam materinya, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, apa itu kecerdasan buatan, dan apa itu Artificial Intelligence. Namun, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan apa itu kecerdasan buatan, silakan dilihat dari video ini. Terima kasih telah menonton! dan berkata untuk membuat pembahasan ikan-tanya. Artificial Intelligence adalah bermain-tanya, dinelah, di dunia, di dunia, di dunia, dan juga di dunia kita. Terima kasih telah mencari, dan kata-kata, menggunakan bahagian langage, kita berpunyakan dengan AI bahwa atau berbeda, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia. realizing we're doing it robots can now take on many of the most repetitive jobs performed by humans with more accuracy and much faster but robots are not the only ones with embedded AI AI will let humans switch to more skillful and better jobs it only requires some training in new skills but isn't life a constant learning process after all humans will be able to work less hours having more free time to enjoy life family hobbies and friends consumer examples of AI today Amazon's Alexa and Samsung's Bixby responding to voice command Netflix recommending programs based on the users viewing history and preferences business examples of AI today virtual assistants for responsive customer service machine learning algorithms for better analysis of business performance smart robotics for more efficient supply chains today these simple and early examples of AI belong to what we now call narrow AI narrow AI are systems designed by humans to carry out specific tasks in the future data growth greater computational power 5g networks increasingly mature cloud platforms and more sophisticated software will move AI to the next level general AI but not so fast before we get there there are challenges to overcome concerns over data system bias and security top the list let's have a look at some facts AI market is projected to reach 70 billion by 2020 AI is going to have a transformative effect on consumers enterprises and governments in the near future AI is going to impact our lives in an unimaginable way nearly eight and ten leading CIOs CTOs and heads of IT agree that AI will have a transformative impact on their organization over the next three to five years for 54 percent of business leaders the primary aim of deploying AI is to free staff for higher value work 65 percent of business leaders leaders today are considering or piloting AI projects it will take three to five years for those AI projects to become a reality it means there is enough time to learn new skills and be ready for 2024 the global AI market is forecast to reach a valuation of over 3 trillion by 2024 but before that happens there is plenty we have to learn before we can co-live and co-work with AI yeah setelah melihat video tadi jadi apa itu kecerdasan buatan secara definisi bakunya kecerdasan buatan itu berasal dari kata kecerdasan yang artinya kita harus sistem ini dibuat untuk dibuat untuk membuat sistem menjadi lebih cerdas atau berdasarkan ilmu atau kita mengkopinya gitu ya ke dalam sistem kecerdasan manusia itu ke dalam sistem untuk menjadi lebih cerdas seperti itu jadi fungsi dari kecerdasan buatan ini juga untuk mensimulasikan simulasikannya kecerdasan seseorang kecerdasan manusia kemudian dipindahkan ke dalam sebuah mesin atau ke dalam sebuah sistem sehingga sistem itu akan menjadi bisa bisa berpikir seperti manusia kemudian bisa bertindak seperti manusia kemudian berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional juga nah kemudian untuk fungsi-fungsi dari kecerdasan buatan ini juga banyak contohnya seperti untuk decision making self correction kemudian juga ada Google Maps yang aplikasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kemudian juga ada speech recognition itu seperti Siri kemudian juga masih banyak lagi ya untuk speech recognition seperti itu jadi contohnya kayak kita menggunakan produk Apple kemudian kita juga menggunakan Siri kita cukup meminta mereka dengan menggunakan suara mereka akan melakukan sesuatu hal yang kita inginkan contoh seperti kita ingin melihat cuaca pada hari ini kita cukup mengatakan pada Siri cuaca hari ini maka Siri akan mencarikan informasi terkait cuaca hari ini seperti itu termasuk ke dalam kecerdasan buatan oke kecerdasan buatan juga mempunyai definisi dari beberapa sudut pandang yaitu seperti sistem yang berpikir seperti manusia kemudian juga sistem yang berpikir secara rasional kemudian sistem yang yang bertindak seperti manusia dan sistem yang bertindak secara rasional jadi untuk kecerdasan buatan ini memang tujuannya adalah untuk membuat sebuah mesin atau sistem itu menyerupai tindakannya dari cara berpikirnya cara bertindaknya itu seperti kecerdasan dari manusia makanya disebut dengan kecerdasan buatan nah untuk kecerdasan buatan juga bisa dilihat dari berbagai perspektif seperti dilihat dari kecerdasannya sudut pandang kecerdasan ya kan kemudian bisa juga dilihat dari sudut pandang peneliti penelitian maksudnya kemudian yang ketiga dapat didefinisikan dari sudut pandang bisnis dan yang terakhir dapat dilihat dari sudut pandang pemrograman untuk aplikasi dari kecerdasan buatan itu ada banyak hal contohnya Google Maps seperti sudah saya jelaskan sebelumnya nah disini kita pasti sering banget menggunakan namanya Google Maps ketika kita mencari sebuah halaman ketika kita tersasar di suatu tempat yang mungkin memang belum kita ketahui nah disini perang dari kecerdasan buatan ialah untuk memberi apa ya istilahnya memberi petunjuk nih contoh kita dari kota A maupun kota B atau dari titik A titik B itu fungsi fungsi dari kecerdasan buatan ini untuk mencari jalan tercepat rute tercepat untuk sampai di tempat yang kita inginkan jadi disini fungsi dari A ini untuk mencari rute tercepatnya dan mengetahui mana titik-titik yang memang macet mana yang memang titik-titik itu muat untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 dan sebagainya seperti itu kemudian untuk aplikasi yang kedua itu terkait sidik jari ya pengenalan sidik jari pasti teman-teman mahasiswa juga udah nggak asing ya karena jaman yang sekarang ini gitu kayak kayaknya smartphone itu udah hampir rata-rata menggunakan ya sidik jari untuk pengenalan biometriknya untuk masuk ke dalam sebuah handphonenya untuk sistem keamanan itu menggunakan sidik jari seperti itu nah selanjutnya ada e-commerce nah dari e-commerce ini kenapa sih pernah nggak sih teman-teman ketika memang lagi mencari sebuah barang gitu mencari sebuah barang di e-commerce itu pasti dari e-commerce itu sering memberikan rekomendasi-rekomendasi mulai dari harga barang yang seperti apa terus kemudian juga mencarikan barang yang serupa nah disitu perang dari kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang teman-teman cari melalui e-commerce seperti itu dan terkadang juga ketika kita memang sedang contoh kita sedang membuka e-commerce A kemudian kita mencari gitu mencari sebuah barang setelah itu kita close nah setelah kita membuka Google Chrome atau sebagainya gitu meskipun search engine kita biasanya suka menemukan sering menemukan itu ya pop-up dari iklan barang-barang yang sedang kita cari sebelumnya gitu nah disitu peran artificial intelligence untuk terus memberikan apa ya rekomendasi kepada teman-teman untuk segera membuka e-commerce ya kayaknya kemudian jadi apa ya ini dilihat dari sudut pandang bisnis sehingga para pengusaha juga bisa terus mempromosikan barang-barangnya gitu agar si pembeli atau kita nih akan membelinya gitu ketika memang diberikan pop-up sesuai dengan rekomendasinya kemudian selanjutnya ada face recognition atau ya deteksi muka ketika di kamera beberapa smartphone atau mungkin hampir semua smartphone pada di zaman saat ini ya untuk fitur smile detection atau face detection itu biasanya sudah diwajibkan Anda ya jadi ketika kita mau foto gitu mereka akan auto fokus terhadap muka kita atau melihat dari senyuman kita gitu ketika itu mereka atau kamera tersebut akan memfokuskan pada muka kita saja gitu Nah itu salah satu fungsi dari kecerdasan buatan Nah untuk berbicara dengan virtual assistant atau speech recognition ada juga seperti dari Siri itu juga merupakan salah satu contoh aplikasi dari kecerdasan buatan kemudian ada Cortana kemudian juga ada Alexa nah yang umum biasanya teman-teman pakai juga mungkin yang HP HPnya Android atau laptopnya Windows gitu ya atau ya sebagainya lah itu biasanya pasti juga sering menggunakan Google assistant gitu dan untuk virtual assistant ini juga banyak fungsinya seperti untuk di IoT ketika kita juga memberikan perintah untuk mematikan lampu atau ya dan lain sebagainya untuk mencarikan sebuah informasi nah disini peran dari artificial artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini pada virtual assistant kemudian kenapa sih kita harus mempelajari kecerdasan buatan nah di zaman yang saat ini di zaman modern yang saat ini itu hampir semua teknologi menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan seperti yang sudah saya contohkan tadi sebelumnya ada dari e-commerce kemudian juga dari smartphone kemudian dari Google Maps dan lain sebagainya itu sudah menggunakan kecerdasan buatan jadi ketika kita mengikuti perkembangan zaman di saat ini gitu kita juga memang harus mengikuti pentingnya teknologi gitu ya kita harus mengikuti pentingnya apa mempelajari pentingnya teknologi dari kecerdasan buatan ini ya untuk membuat kita lebih mampu gitu membuat sistem karena hampir semuanya di sistem di zaman sekarang sudah berbasis kecerdasan buatan dan internet internet of thing yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan Oke secukup sekian dari dasar-dasar atau konsep dari kecerdasan buatan selanjutnya kita akan mempelajari konsep dari atau dasar-dasar dari data science nah sebelum masuk ke dalam materinya silahkan teman-teman maka kamu bertanya-tanya saat menonton video di YouTube bagaimana mereka bisa tahu rekomendasi video yang serupa dengan video yang pernah kita tonton atau saat mendengarkan lagu secara streaming dan kalian memilih shuffle play genre album maupun pencipta lagu yang diputar mirip dengan lagu yang pernah kalian dengarkan sebelumnya yap mereka menggunakan data science tapi sebenarnya apa sih data science itu sebelum tahu lebih lanjut tentang data science jangan lupa like dan subscribe channel tim algoritma data science adalah gabungan dari tiga ilmu ilmu komputer matematika dan statistika serta pemahaman substansi permasalahan atau business knowledge data science sendiri bisa digunakan dalam berbagai bidang dan industri seperti beberapa contoh project student algoritma berikut ini pada bidang olahraga data science dapat dimanfaatkan untuk memilih pemain terbaik berdasarkan data histori dari permainan mereka sebelumnya sedangkan untuk e-commerce data science dapat berguna untuk memberikan rekomendasi produk agar kamu bisa menemukan produk paling sesuai dengan kebutuhanmu di industri pertambangan data science dapat sangat berguna untuk memprediksi kerusakan mesin dan prediksi harga komoditas dengan begitu perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan operasional dan masih banyak lagi pemanfaatan data science di bidang lainnya untuk mengaplikasikan data science ada beberapa skill yang harus kamu pelajari yaitu matematika pemrograman basis data ekstraksi data visualisasi dan report dan machine learning akan lebih baik lagi jika kamu memiliki pengalaman bisa dalam bentuk internship lomba atau proyek yang pernah kamu buat serta bergabung dalam komunitas data science oke setelah melihat dari video yang telah diputar jadi apa itu data science secara formal atau secara baku data science itu terdiri dari dua kantai itu data dan science yaitu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah data atau banyak data atau big data kemudian menjadi olah menjadi sebuah informasi yang diinginkan oleh si pengguna nah definisi data science itu itu beragam ya banyak sekali namun Profesor Murtaza Aider dari Ryerson University di Kanada mempunyai definisi yang cukup mudah dimengerti ya jadi secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa data science itu terjadi ketika kita bekerja dengan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tentunya relevan ya dengan data tersebut itu contohnya kita mempertanyakan sesuatu hal tapi datanya juga harus relevan dengan apa yang kita pertanyakan seperti itu atau yang apa yang ingin kita buat penekannya paket penekanan itu lebih ke data itu sendiri dan bukan tentang sainsnya atau ilmunya gitu nah jadi jika kita memiliki data lalu kita mempunyai rasa ingin tahu tentang isi atau kandungan data yang bermanfaat contoh kita mempunyai data begitu banyak namun enggak tidak semua data itu berguna tidak semua data itu bisa dimanfaatkan nah kita akan memilahnya dan memilihnya untuk menjadikannya eh sebuah informasi yang berguna gitu jadi untuk menjawab kita rasa ingin tahu tersebut kita mempelajari data melakukan eksplorasi terhadap data itu untuk memanipulasinya kemudian melakukan berbagai hal untuk menganalisis data tersebut dengan menampakkan ilmu dan teknologi tertentu untuk mendapatkan jawaban nah itu adalah data science jadi contohnya kita mempunyai banyak data nah kemudian dari big data ini tidak semua data tersebut bisa digunakan atau ya berguna untuk kita yang kita inginkan itu ada kita harus memilah dan memilih kemudian setelah itu diolah setelah diolah dianalisa dan kemudian jadilah sebuah sistem yang diinginkan oleh kita gitu nah itu yang disebut dengan data science nah aplikasi data science itu apa aja ya nah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya karena memang data science juga termasuk ke dalam artificial intelligence karena menggunakan juga namanya sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan kemudian juga menggunakan sistem yang namanya machine learning belajar mesin jadi contohnya tidak akan jauh berbeda karena memanfaatkan fitur-fitur yang sama gitu contohnya dari e-commerce e-commerce ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana cara kerjanya apa saja kenapa bisa termasuk dalam kecerdasan buatan seperti itu nah kemudian juga dari YouTube ya pasti teman-teman juga nggak asing gitu kayaknya ngeliat nonton YouTube terus kemudian ya browsing-browsing gitu nah ke YouTube ini artificial intelligence di dalam YouTube ini berfungsi untuk merekomendasikan contoh kita sering menonton video-video tentang teknologi gitu maka artificial intelligence dan data science ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi film-film atau video yang jenis-jenisnya genre video yang sering kita tonton jadi ketika kita sering menonton channel teknologi maka sistem atau data science ini akan merekomendasikan berbagai channel atau video-video tentang teknologi selanjutnya data science juga digunakan dalam proses klasifikasi dalam dunia medis atau bisa mencari penyakit-penyakit ya contoh-contohnya disini ada untuk mencari titik dimana tumor itu ada di di dalam otak jadi ketika memang dilakukan CT scan kemudian dila apa si data science ini atau artificial intelligence ini berfungsi untuk mencari dimana titik dari si tumor dan dapat diangkat nah contoh lainnya dalam dunia medis misalnya emm klasifikasi atau untuk mencari mengambil keputusan dari apakah seseorang ini terjangkit COVID-19 mungkin ya ini terjangkit COVID-19 atau tidak itu bisa menggunakan data science dan artificial intelligence nah data science yang sudah disebutkan sebelumnya memang eh apa ya gabungan dari beberapa bidang keilmuan contohnya seperti database kemudian ada machine learning kemudian dan juga ada visualisasi kemudian ada pattern recognition dan ada artificial intelligence dan sebagainya Oke jadi apa saja sih perbedaan dari data science machine learning dan data mining eh perbedaan dari data data science data mining dan machine learning nah untuk data mining sendiri adalah proses pengambilan informasi dari pola data dari impunan data yang sebelumnya tidak diketahui gitu ya jadi misalnya kita punya data kita nggak tahu nih yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya jadi kita mempunyai banyak data dan tidak semua data itu kita butuhkan tidak semua data itu bisa digunakan di sini peran dari data mining untuk menambah mengambil datanya sebanyak-banyaknya gitu ya kemudian mencari polanya mencari polanya dan akan dilanjutkan dengan rasanya untuk diolah menjadi sebuah informasi yang memang lebih berguna lagi gitu nah kemudian kalau untuk machine learning atau kecerdasan buatan itu adalah bidang yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan bisa dilihat dari teman-teman dari gambar tersebut machine learning itu masih dalam dalam lingkarannya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI ya Nah itu machine learning itu masih merupakan bagian dari kecerdasan yang digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pengrograman dan dapat meningkatkan dengan prediksi akurat dan penggunaannya biasanya bersifat real-time jadi kenapa data science menggunakan machine learning karena memang agar si sistem itu agar sistem data science ini tidak apa ya tidak perlu dilakukan pembelajaran terus-terusan gitu jadi cukup sekali saja maka di sini peran machine learning sangat penting untuk membuat menjadi sebuah sistem atau mesin yang menjadi pintar tanpa harus terus dilatih atau terus dilakukan pemrograman jadi cukup sekali training maka akan menghasilkan suatu informasi dari yang kita inginkan oke ada pertanyaan sampai disini sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati